Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Disini ada debian 10 ya harus sama Berarti linux yang anda jalankan Ingat di ujian nanti linux anda itu Anda tinggal import aja kan di soalnya Di soalnya ini kan Keterangannya gini yang linux Oh ini Konfigurasi hostname sorry bukan bukan Ini virtual box pastikan PC anda Sudah disetting di ACP client Berarti komputer anda itu IP nya dibuat Obtain gitu ya Oke komputer saya IP nya sudah dapat Obtain itu ya ini loh ya Klik kanan properties ya Terus yang disini IPv4 ya Ini kan opten ya opten otomatik Nanti IP nya yang ngasih ya router nya Router anda itu Yang VLAN 20 itu loh ya VLAN 20 Di komputer anda itu IP nya harus 172 titik 20 titik PC anda nomor berapa Titik sekian gitu ya Slash nya 25 Iya 25 kalau yang Kalau yang VLAN 20 ya Gitu ya Ini VLAN 20 Import file OVA File Linux anda Gak pakai install Tinggal di import gitu aja Import file OVA Linux DBS 10 server ke dalam Amplikasi Di local distri itu ada folder ISO Di dalamnya itu ada OVA Yang warna oranye gitu mas Yang warna gini loh mas ya Nah itu di import Caranya ya Seperti kelas 2 dulu Ini berkas import Ada cari lokasinya dimana gitu aja mas Lokasinya dimana Contoh ya ini contoh ya Cuma gak Gak teruskan nanti ya Supaya gak lama importnya ya Importnya sekitar 10 menitan kalinya Ini Master program Kalau saya ya Misalnya pakai desain ya Kalau di anda Di local distri ISO ISO H I J A I H I ISO Ini Dicari Yang VLAN 10 T T 4 32 bit Jadi anda menggunakan VLAN 10 T T 4 Yang 32 bit Gitu Di komputer anda Di local distri itu harus ada ISO nya juga ISO nya nanti seperti ini VLAN 10 T T 4 I 3 8 6 Itu 32 bit Anda di VLAN 1 2 3 Anda lihat I 3 8 6 Linux yang anda jalankan Nanti yang anda import Itu harus 32 bit Soalnya ISO nya yang ada di komputer anda Itu 32 bit Kalau misalkan Linux anda 32 Terus ISO nya itu 64 Gak mau Nanti Atau sebaliknya Linux nya 64 ISO nya 32 Juga gak mau Harus sama Versi nya harus sama Bit nya harus sama Anda gak usah mikir Apa ya Menyiapkannya Yang nyiapkan nanti Masa trio Itu mainnya Yang nyiapkan Anda terima Jadi aja Berarti di komputer anda Harus ada itu Sebelum hujan dimulai Mesti digitingkan Silahkan dicek Pastikan ada Virtual box yang ada Gila kan dicek Apakah di lokal Di sini ada Amplikasi ini Ada apa Dicek apakah ada ISO nya Sudah ada apa Apakah Laphon nya sudah ada apa Yang gak ada Enggak tangan Dan semuanya Ada Baru mulai Tiap Tiap kali seperti itu Kalau sudah Langkah berikutnya Kita nur soalnya aja Ganti nama Linux Debian Yang sudah anda import Tadi Dengan nama anda Dengan format Server Min nama sampaian Apabila di import Namanya diganti Namanya diganti Tinggal klik Pengaturan Di sini tinggal diganti Debian 10 Siapa nama anda Gitu aja Cuma gitu aja Diganti namanya Oke Selanjutnya Ada pertanyaan gak ini 1 sampai 3 Gak ada ya Konfigurasi interface Adapter Virtual box anda Dengan tipe Adapter Terbridge Linux anda Lengkarnya cuma 1 aja Gak usah berdua 1 aja cukup Berarti Contoh ya Berarti saya Menggunakan yang Debian 10 lah Lengkarnya cuma 1 aja Tapi settingannya ini Diklik jaringannya Klik 1 kali aja Klik jaringannya Adapter 1 Ini anda cek Klik fungsikan Anda pilih Ini kan pilihnya banyak ya Nah besok Kalau anda nyeting Fokus ke diri anda dulu Kan 1 1 1 ruangan kan 10 siswa Ya 10 siswa Di jaringan ini Anda pilih yang adapter Terbridge Terus disini anda pilih sesuai dengan Lengkarnya yang ada di komputer anda Kalau saya di laptop ini kan pakai intel Ya Lengkarnya intel Kalau di komputer ini Setahu saya Lengkarnya realtech Merknya itu Anda pilih realtech Jangan lupa yang tingkat lanjut ini Anda izinkan semua Soalnya ini Kalau dia pilih impor Defaultnya itu bukan di izinkan semua Tapi Tolak Atau kalau di inggriskan Denyai Nah kalau anda misalkan Pak Victor box saya kok bahasa inggris Saya nggak bisa bahasa inggris Pak Ruban disini Bentar ya Ini saya batalkan dulu Berkas Preference Ini kan ada bahasa Anda lupa ke bahasa Indonesia Barangkali Di komputer anda Victor boxnya bahasa inggris Gitu Ya Nah Kemudian dari sini ada pertanyaan Nggak ada ya Ini ada Tutor bridge ya Terus ini izinkan semua Jangan lupa di checklist ini Kabelnya Kalau sudah Sudah dijalankan Nggak pakai install Dijalankan Saya jalankan ya Linux Sampai kan pak Gitu ya Ini masih saya stop Saya masuk root dulu ya Kalau anda kan langsung login root Langsungnya satu gitu kan ya Di sini Langkah yang pertama adalah Pastikan dulu IP nya di setting Saya di setting IP nya dulu Lihat Soalnya lah ya Ini kan sudah beres Promisi saya izinkan semua Tadi sudah beres Lanjut ke sini Konfigurasi host name pada Linux Debian Sesuai dengan formatnya Berarti Linux anda Habis di import Dijalankan Namanya diganti Namanya ini loh mas Ini kan namanya kan Debian ya Namanya ini kan Debian Diganti dengan nama anda Cara gantinya gini Nano Masuk dulu ya Masuk bugger dulu tuh ya Nano sebasis Slash ETC Host Tekan tab Host name Enter Namanya Debian Diganti Anda lihat soalnya lagi Santai aja jam 7 Sampai jam 3 Suri kok itu Tapi juga nyari nyantai Mari teman-teman sampai Ya Lalu maksudnya Mario pun gak apa-apa Lalu gercep-gercep Nanti gak apa-apa gitu ya Jok Senggut turut disini ya Enggak Kamali-mali Oke Server Min nama siswa Oke Diturut ya Soalnya Server Server Min Hikyak Itu aja Terus disimpan F2 F2 Muncul gini kan Tekan Y Enter Ini anda latihan Sini di rumah bisa Kalau punya laptop Oke itu aja Mana pak Kok gak berubah pak Yang Pilihnya ada dua Yang pertama di restart Emang ya Linuxnya di restart Yang kedua Kita coba lock out ya Exit Lalu kecil pak Linux ini pak Iya ya Sorry Exit Bisa buka lagi Tapi gak mau Biasanya minta di restart ya Coba aja lah Terminal Enter Nah ini kan masih ini kan Minta di restart ya Anggap aja sudah lah ya Soalnya minta di restart Nanti kelamaan Oke Oke Langgap berikutnya Ini kok gak berubah pak Minta di restart Nanti kelamaan nambahnya Nunggu restartnya Lanjut Konfigurasi IP static Nah ini Lupa Kan VLAN 20 Yang 172 Titik 20 Titik nomor PC Itu kan ada di HCPnya pak Iya Itu untuk PC sampean Berarti PC anda besok itu Di HCP Yang gini tadi loh mas Wah Yang ini loh ya Ini anda gak usah nyeting IPnya Anda buat opten aja Yang ini Ini loh Nah ini loh ya Opten Yang IP status Yang ngelebon manual Itu yang servernya Berarti gini Nano 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 Spasi slash ETC Network Interface Ini Enter IPnya diganti static Berarti ini saya hancurkan dulu Ini hasilnya gak ada mas Hasilnya gak ada ini ya Ini loh hasilnya gak ada Tak hapus lah Hasilnya gak ada Ya seperti ini hasilnya Ini tak hapus lah Ya sebenernya cuman ini aja Asilnya Berarti kalau anda nyoba Di rumah nanti ada import Loh kok kosong ya Memang gini Nah anda ketik sendiri Kasih keterangan Adapter Terbridge Bridge Gini ya Auto Ini ketik sendiri ya Ngetik sendiri Auto ENP0S3 Ingat ya Ini tadi mas yoga Teman anda tadi tanya Pak Kalau gak selesai Sampai jam 3 pak Ya anda selesainya apa Itu yang nilai anda Berarti kemungkinan nanti Di apa Sertifikat anda Di baliknya Akhirnya ada nilai Kosong 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 Gitu Ya saya berharapnya Jangan gitu lah Itu kenang-kenangan Mbak Emily Ini ya Auto ENP0S3 Terus E-Face Ini ENP0S3 Inet Static Gitu Static Ini Ingat ini Itu bisa terpengaruh Begitu semuanya ya Adres D-nya 2 S-nya 2 Ini biasanya keliru Kurang S-nya IP-nya 172 Titik Anda lihat aja Di soalnya Ada kok 172 Ini loh IP-nya 20 Nomor PC Itu aja 172 Titik 20 Titik Nomor PC Anggapannya PC saya PC 24 Misalkan 24 Titik Kita lihat disini Titik 2 Jadi turutnya aja Yang mau ditelaskan lagi Ini mas 2 Slash ya 25 Ya Kita lihat lagi disini Gateway-nya Tulis aja disini mas Enter Gateway 172 Titik 20 Titik 24 Titik 1 Kalau disini loh ya Berupung saya connect Bukan 24 Saya sesuaikan dulu Gateway saya Sampai kalian Kalau ingin tahu Gateway sampean Sampai lihat di Komputer sampean Ini loh Klik kanan Status Detail 172 16 50 Itu network-nya Berarti linux saya Tak sesuaikan Kalau gak gitu Gak mau nanti 172 16 50 Titik 2 Terus Gateway saya 50 Titik 1 Oke ya Tak sesuaikan Mohon maaf Tak sesuaikan Ini tak tutup dulu aja 172 16 50 Kalau saya 172 16 Kalau sampean 20 16 16 50 Titik 2 Gateway-nya 172 16 50 Titik 1 Kalau saya Balik lagi ya Berarti kalau anda lihat video saya Kalau saya Berarti ini di komputer saya Kalau sudah disimpan Sudah Anda lihat di soalnya ya Balik lagi Tak baliklah soal Nah ini Lupa Mana yang DNS Disolvernya Bentar Sik tak Santai Cementing IP Subnetmark Sama Gateway Pak ya Disini kan 255 25 Gak usah ditulis Gitu Tulis aja 125 Cukup Gitu Terus disimpan Jangan lupa F2 Tekan Y Enter Gitu Gitu Gia Gampang gak mas Kalau sudah Ini kelas 2 juga Bingung Aku heran juga Kalau sudah IP yang lama Dihapus Biasanya Sisa keluarnya Gini Pak kok gak berubah Udah tak restart IP yang lama Habusan dulu Perintahnya gini IP AFL ANP0 S3 Apakah mesti ANP0 S3 Mesti Soalnya link aja Cuma 1 Ini perintahnya Yang buat perintah Bukan saya Ini sudah Standar internasional Perintahnya Enter Udah Habis itu baru Direstart Slash Etc Init.d Networking Restart Enter Pastikan statusnya Oke Kalau udah oke Dicek IP nya Perintahnya gini IP Sepasi A Sepasi So Sepasi ANP0 S3 Pak Dari tadi Kalau ANP0 S3 Walaupun disetting ANP0 S3 Aku Nolong Youtube Kok ANP0 S3 Saya Jangan Youtube Kalau disini Kalau yang saya Ya ini ANP0 S3 Kalau anda lihat Youtube nya orang lain Jangan jelasin Kalau sudah Di enter Nah ini IP nya 172 16 50 D2 Sebelum anda Instal web server Remote server Samba Cobaan Disi Linux sampai Ini bisa Dipingat Tengok Windows Windows yang ngeping Linux sampai Nggak Itu diset Nggak usah Muluk-muluk Diset Cobaan diset Bismillahirah Linukurek Nih Nyantai Bismillahirah Linukurek Cobaan Linux sampai Ini bisa Nggak diping Tengok Windows sampai Coba Buka Buka komen Prom CMD Loh mas Iya CMD Kita buka CMD Ya Oke Enggak Perhatikan CMD Oke Disini Kita ping Linuxnya Linuk sampai Ping DC Santai Mari Mari Ping Ini Linux Pihar Ini Pak Ini Kalau saya 1650.2 Linux saya Itu Reply Ini Kali Reply Banyak Ini salah Di Restart Pilot Salah Ketik Uhur Besar Kecili Adres Kurang AC Inter Faces Kono AC IF Keliru Nel DKI ENP0 Ditulis ENP0 Macem-macem Loh Ini Agak-agak Macem-macem Ya Pasal error Benak-nodew Menilai ujian Kalau sekarang Ketika latihan Pak error Pak error Latihan Latihan Anda Pujak Kesempatan Latihan Kalau Minggu depan Kita Masih Latihan Minggu depan Masih Latihan Khusus 3K1 3K3 Kalau Kalau 3K2 Minggu depan Tanggal Kalau Pak Linux Saya Sudah Bisa Diping Pak Oke Ini Diping Saya Dilanjutkan DNS Resolver DNS Resolver Linux Sampai Internet Google Caranya Tinggi Gini Nano Sepasi Slash YTC Resolver Enter Nano Sepasi Slash YTC Slash Resolver Dot Conf Configuration Enter Ini Search Oh Ini Sebentar Buka Dulu CH ATTR Ini Kalau Anda Gak Pak Gini Gak Pak Pake Plus Sorry Min I CTC Resolver Ini bekasnya Lomba Kemarin Randy Kan Pake Laptop Ini Oke Disini Anda Kosongin Ini Anda Kosongin Anda Hancurkan Anda Hancurkan Name Servernya Yang pertama Anda Isi Gateway Komputer Sampaian Gateway Tersampaian Sorry Kalau Saya Saya Isi Gini 172 16 50 50 1 Kalau 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 Sampaian 172 Titik 20 Titik PC Sampaian Jadi 1 Tidak Usah Kepai Seles Tidak Usah Kedua Disini Sampai Tulis DNS Google 8844 Udah Gitu Aja 8844 Udah Kalau Sudah Kita Simpen F2 Tekan Y Enter Udah Kalau Sudah Di Restart Lagi Interface Nya Setelah CTC Init.d Networking Restart Enter Sekarang Kita Coba Ping Google Ping Google.go Reply Kalau Tidak Reply Berarti Setting Keliru Kurang Reply Beres Oke Nanti Kalau Udah Replik Gini Linux Bisa Diakses Oleh Penguji Sampean Misalkan Anda Udah Selesai Pak Udah Selesai Bangku Nomor Berapa Mas 20 Linux IP Sekian Pak Akses Dari Sini Yakin Berhasil Mau Dipink Interact Bisa Kalau Sudah Selanjutnya Pastikan Linux Anda Bisa Dipink Dari Klien Sudah Pak Pastikan Linux Anda Bisa Nge Pink Internet Sudah Pak Iya Aku Tahu Internet Di Pintu Windows Lindung Pink Internet Alhamdulillah Perlangkain Aku Bayang Ini Aku Soal Bayang Ini Ini Dilalui Berhasil 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 Ini Mas Nomor 5 Instalasi Web Server Apache Langsung Apt Install 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 Spasi Min Y Apache 2 Ini Tentuk Terus Enter Oke Anda Lihat Disini Ini Kan saya Instalnya Offline Ya Meskipun Internet Saya Instalnya Offline Anda Lihat Itu Pesannya Anda Kalau Install Pesannya Dilihat Error Dilihat Pak Disitu Muncul Debian 10 10 Berarti Di laptop Saya Harus Ada ISO Debian 10 10 Di laptop Saya Kalau Di komputer Sama Yang 10 4 10 10 Dividi Berapa Dividi 1 Berapa 64 Bid Berarti Pak Ya Saya Harus Punya Kalau Tidak Punya Tidak Bid Install Ini Menunya Tampil Menu Atas Control C Piranti Drive Optik Saya Pilih Debian 10 10 64 Dividi 1 Yang Ini Diklik Nanti Muncul Pesan Seperti Ini Paksa Unmount Sudah Saya Besarin Lagi Control CTRL Sebelah Kanan Sama C Terus Ini Saya Klik Satu Kali Terus Saya Enter Satu Kali Dia Install Diturut Ya Gampang Pak Pak Kalau Install Lancar Ya Gak Bada Warning Violet Apa Gak Boleh Oke Beres Kalau Sudah Pak Ya Web Server Cuma Tampilannya Default Padahal Tugas Sampai Web Server Ini Apa Web Server Tapi Default Default Keling Ini Sebentar Oke Default Ini Lupa Bisa Bada Asis Dari Windows Kalau Ini Windows Ini Ngeping Mereka Mencoba Windows Sampai Meninai Ujian Lupa Mencoba Loh Windows Paya Windows Loh Is Windows Coba Windows Kan Connect Makanya Dipping DC Diklik Lupa Kalau Diklik DC IP Ini Linux Masuk IP Linux Saya Ini Contoh Punya Saya 172 16 16 16 50 2 Ini IP Siapa IP Linux Sampai Enter Muncul Ya Kita Kita Edit Hasilnya Gak Ini Ujuk 3 Loh Ini Ngedit Ini Kan Soalnya Minta Ini Selamat Datang Di Website Nama Sisu Ngedit Ini 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 CD Spasi Slash Far www HTML Mengulang Ini Enter Mengulis Ini Kita Kedek No Kita Bersama Layari Clear Ketika Sudah Masuk Direktory Nya Ketika Sudah Masuk Direktory Indeks HTML Kita Lihat Beritanya Gini Untuk Melihat Direktory Di Linux LS Min L Ini Aslinya Apa Tampilan Aslinya Apa Tampilan Aslinya Saya Edit Tampilan Aslinya Ini Ini Walk Apa C Gambar 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 Ini Mas Ini Buntu Ini Tau Tampilan Ini Ini Aslinya Tampilannya Nah File Ini Sampai Hapus File Ini Sampai Hapus Mas RM Sepasi Indeks Di Hapus Ini Sampai Refresh Rusak Tampilan Apu Refresh Muncul Ini Nah Kesempatan Kita Untuk Ganti Gampang Nano Indeks Indeks Dot HTML Tampilan Enter Jalui Apa Soal Pak Oh Muncul Ini Ganti Halaman Web Menjadi Kalimat Berikut Selamat Datang Di Website Namah Sisa Oke Langsung Ini Center Eh H1 Langsung Selamat Datang Di Website Banting Pak Website Slash Pasangan H1 Slash Center Center Pak H1 H1 Tidak 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 Di Di Restart Di Tidak Di Refresh Klik Kanan Reload Muat ulang Atau Control R Atau F5 Muncul Tidak 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 Laporan Tidak Sudah Laporan Terakhir S-Mari Kabe Lanjut Ada pertanyaan Tidak linux sampe anisot akses web servernya muncul ini mau sampe dateng di namanya sampean siapa enam instalasi web server eh web server server sampe pertama buat user mas oke caranya gini mas add user abunawas ya contoh ya abunawas enter add user perintai enter aduh sorry linux saya ini pakai sudo kalau linux saya ya kalau anda nggak usah sudo ya kalau anda langsung add user enter passwordnya satu ya satu sorry satu enter satu enter full name diisi boleh nggak diisi kapa-apa kata isi wis kita enter 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 udah selesai nggak user udah selesai terus langkah berikutnya nah passwordnya satu sudah selesai pak ihya ya kita silakan login ke user yang baru anda buat oke login masih turutnya login abunawas enter passwordnya satu passwordnya memang nggak kelihatan enter berhasil abunawas itu username debian itu hostname lupa hostname itu nggak berubah yang aku ayah tak restart langkah tapi berubah di restart soalnya ya kalau sudah udah berhasil kan login kan tapi masih user biasa ya dollar ya kita lihat soalnya lagi buat directory dengan nama dokumen min nama siswa besar semua ya yuk nggak itu directory saya berikan layarnya dulu ya nah mkdir luk kecil pak ihya sorry mkdir abunawas 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 contoh ya tak samakan aja enter melihat hasilnya ls pasti min l uru kecil udah jadi pak dokumen min abunawas beres udah soal meneh kan soalnya di print kok sama buyuni di print soal jolak meneh soal berikutnya kan perlangkah pasti kan berhasil lah berhasil dikira instalasi dan konfigurasi samba server dengan metode authentication baru ngisah sambah metode DC exit masuk narut kan ini baru diinstal sambahnya apt spasi install install sambah udah gini aja diinstal enter nah udah selesai diinstal ini soalnya sudah saya install ya gitu habis diinstal disetting caranya gini mas nano spasi slash etc sambah smb tekan tab dot com ini beli enter gampang mas enter disini tuh ada dua ratus empat puluh lima baris sini disetting sini pak sini disetting kalau disetting kalau disetting ini berarti dua ratus empat puluh lima itu kalau disetting terus pak gak ada diw settingan ini gak ada diw berarti saya buka itu ono rongatus petang puluh lima baris kalau disetting terus disettingnya sini pak nyetting diw cara ini gini sampai naruhkan ke paling bawah dulu paling bawah sendiri pakai pick down risort diw ikea sini gaono ikea sini gaono ngetik diw ini mulai data galang yang ini ngetik diw ya ketik sendiri nih ini anak 2k2 hari kamis saya ngajar ASJ 2k2 2k2 sudah sampai sambah gitu makanya ada namanya galang oke disini kasih nama kurung kurung siku ini data abunawas contoh ngetik sendiri ini abunawas data milik namanya enggak harus data milik abunawas nggak terserah data aku juga woko kita gantiin aja ya tiba gak banyak-banyak ini abunawas lagi gini 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 jami di sharing malu oh galangnya nih payah langhom sepasi abunawas disini tadi kan namanya abunawas nama sampeyan kan abunawas slash nah ini udah besar dokumen sesuaikan min abunawas 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 gitu harus sama lokasinya dimana yang anda buat foldernya tadi lho besar tadi lho dokumen min nama anda tadi lho dimana kalau sudah biarkan bawahnya seperti itu usable yes ini kita ganti ya bukan galang pak abunawas ya sorry gini aja nanti videonya dilihat lagi diapal no, diapal no lagi nah kalau sudah seperti ini kalau sudah seperti ini disimpan disimpan F2 tekan Y, enter terus supaya bunawas user atas nama bunawas bisa mengakses, kita harus ngasih password dulu tadi kan udah buat password pak, bukan ini kan buat user, buat password untuk sambal, beda lagi ini ya, perintah untuk buat password untuk sambal, perintahnya ini SMB, password D spasi min A, spasi nama anda siapa, nama usernya atas nama bunawas pak, abunawas ingat, abunawas huruf apa huruf kecil pak, ya huruf kecil udah kalau sudah di enter ini buat apa pak, buat supaya user atas nama bunawas bisa mengakses nanti kan bisa user password kan itu kalau gak ada pasukan ini, gak mau nanti tolong bedakan sama login abunawas, beda itu loh berbeda itu, itu untuk login ke sistemnya linuk lah ini untuk login ke sambal enter passwordnya tersesamean, dibuat sama dengan login gak popo pakai podo nya jika lali, monggo gcg gak popo ya, ini contoh ya kita buat sama satu, enter, satu, enter memang gak kelihatan passwordnya pastikan pesannya, contoh seperti itu edit user abunawas, berarti udah ditambahkan user abunawas please ditambahkan, please edit udah ditambahkan kalau sudah, it's beres nyobain kuai nyobain, atau keping nyoba langsung bisa, dari komputer anda bisa, cara ini gini ini sampe minimize minimize, minimize ya anda win air buka cmd, betul, cmd nya kakean buka cmd terus sampe ketik ini net view ip ini lindung sampean 172.16.50.2 enter kalau muncul seperti ini, bener kita masuk komen tadi ya ini loh data mili abunawas data abunawas misalkan benerin lah gitu lupa jari sudah diakses ikan gelotok, bener ikan gelotok, memang kalau pengen aksesnya gini mas pilihannya ada dua macam cara dari komen pro bisa dari run bisa dari sini bisa dari menu run dari windows explorer juga bisa terserah sampean kalau saya kalau saya ya dari windows explorer dari sini misalkan mas disini diketik ini mas double backslash gini ketik ip nya linuk 172 kalau saya lu ya 16 50.2 ya ip nya linuk terus di enter muncul seperti ini lul pak jari ini gelot password pak dengar metode autoteknya sendi pak ya sik tak sik tak ini klikin di sik data ini data bunawas ini di klik kudu username password kudu soalnya jalan ngulu soalnya soalnya jalan ini dengan metode authentication berarti kudu login disi kudu ngelotong username dan password dicoba ini double click mas ini kaki bener ya ini kaki bener ya bisa ini kaki bener ya bisa ini penguji ini ini kudu ngelotongnya obas ini coba disi di komputer semua bisa kena tapi memang itu itu paham balik meneh ternyata abunawas kan ternyata kan smb password jadi spasi minas spasi nama handa kan nama handa nama handa abunawas ya passwordnya ya cg jari gaya cg man terus di enter atau di klik ok enter nanti muncul kok kosong ya memang harus beri kosong bisa gak disi bisa disini di sini 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 banyak di sini new folder aladin dulu nyambuk dulu nyambuk kita lihat linux saya masuk login user abunawas login spasi abunawas enter satu passwordnya mas saya masuk ke directorynya cd dokumen luruh besar pak iya ya enter kita lihat isinya ada gak jeneng aladin ls spasi min l ini sih perintah untuk melihat isinya directory kalau di linux ya ls spasi min l itu ada aladin bisa gak ya aladin jenengi dirubah menjadi masjid misalkan bisa mv spasi aladin agd kata-kata mute ngep dwe kasi masjid enter berubah gak ya ya berubah kita lihat begini masjid masjid berhasil nilai nilai suantai karena opus lagi terakhir installasi dan konfigurasi remote server uss gita ganti user gampang gampang tiga server kita pilih gampang gampang daripada dikili datapi server dns server mail server waduh setting nilai budget gampang-gampang apache nilai dns gampang samba gampang user terakhir remote remote gampang remote pengen dns pak dns user lagi apt install min y open ssh min server enter mari di install cuma naik di install tok ini gak di setting anda kalau pakai login pakai root gak mau nah perintahnya mintanya gini soale user root bisa digunakan untuk remote cara ini user root bisa untuk remote cara ini nano spasi stc ssh ssh square cell tekan spasi sshd tekan tab wist enter disini ada 122 baris disini setting kalau disini setting kita cuma nambahin nambahin di dalam kalimat authentication nah begini nambah ini ini tidak ada permit root login tidak ada ngetik dw p gede r gede l gede ingat linux itu cerewet gede gede silik p gede r gede l gede spasi sudah saya ikut saya sabar saya ikut terus saya simpan F2 ini yang master doa ini ini ngare pintar-pintar ngomong ini ngomong ini aku ngajarin katanya paham ya penyakit yang pintar ngomong dia ah ayah ini pintar ini sampai ngeluh ini 3k3 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 ngangin ini ok linux ok linux ok l gede yang paham ya gampang yang paham gak paham kalau aku ngaku ngeluh kalau sudah di restart ingat linux itu di install ada 4 langkah linux samin install di c maka di install di setting maka di setting disimpen maka di simpen di restart maka di restart dicoba saya restart dulu ya slash etc init.d open ssh min open ssh salah ssh sepasi server server restart gak fokus aku balian enter itu oke wak gak ya perlatikan harus oke kalau sudah ini dicoba nyobai ini nyobai buka putih putih nanti disediakan sama masatrio ini kalau ya lapor masatrio putih diketik epilinux sampean 172 16 50 1 jadi gak baik-baik ngetik disimpen jenengi misalkan abu nawas huruf kecil aja pak ya ya wis huruf kecil abu nawas alhamdulillah shift open ya ini kan ssh anda lihat ssh open nanti muncul seperti ini nanti muncul seperti ini oke bener ya rejeki sampean semari jam 10 semari yes root root ya enter passwordnya 1 enter kok 1 gak mau kita coba kita coba 1 enter kalau gak mau berarti kemungkinan password terus saya berubah tapi gak berubah password terus saya kita coba lagi ya putih enter yang abu nawas abu nawas ini kan double click root enter 1 1 enter kalau gak mau kita cek di linuxnya kemungkinan ini belum di restart coba lagi saya restart oke kita lihat statusnya jalan gak jalan ya ini agak jalan kita coba lagi mas 172 1651 oh maaf ini singkeliru pak ihya ipnya liru sampean bukan 50 1 tapi 50 titik 2 kita lihat ya gak percaya jelok aja ini apa ini pak ihya 50 titik 2 sampai supu gak kena putih ipnya diganti ini dapur saja daripada fitnah delete 172 1650 titik 2 jenengi aladin unway ya namanya tembarang ya shift open kalau aku yes root 1 enter udah berhasil apakah ini bisa nge-remote pak loh bisa saya buktikannya ini tak kecilin ini kan linuk ya saya restart dari sini saya restart dari sini ini kan lo windows kan saya restart caranya ya init spasi 6 kan kalau nge-restart kan gitu enter root ini restart ya nah ini udah berhasil berarti kalau saya bisa nge-remote sampean ya berhasil gitu ya seperti itu lah linuk makanya di soal ini sampai tunggu ini ya nanti kita buktikan bener gak host name nya berubah oke bentar di loading disini kalau udah liat disini dari sisi asesor pastikan nomor 3 nih pastikan service yang disetting di linuk bisa diakses web server remote sama sampe bisa diakses dengan baik sesuai dengan ketentuan soal gitu ya saran saya hari jumatnya kosong gini ya kosong jumat atau hari selasa rabu sebelah sini kosong tapi habis duhur sampai sini mas ada alat nganggur mas aku nyilin mas tak ada latihan seri-seri latihan ada trouble laporan tanya kalau saya ada disitu tanya disitu pak ya ini kenapa nanti saya dateng ke persampaian gitu kalau saya kasih uang gak bisa ya bisanya yang bantu seperti ini gitu ya tak buatin tutorial tak rekam nanti tak upload habis sinilah nanti di rumah nyata-nyata lihatin lagi oke kita lihat dulu host name nya udah berubah gak kita besarin min ihya tadi ada gak namanya abun awas ada mas abun awas dari kalang ada abun awas ada gitu satu ini kita membuktikan apakah host name nya sudah berubah terminal di problemnya muncul disini bentar nah ini server min ihya sudah selesai nah kalau mau mematikan disini harus masuk super user dulu sudo init 0 kalau mematikan berarti kalau mau men-shutdown lah kita bilangnya men-shutdown linux ada ada tiga perintah yang pertama init spasi 0 yang kedua agak panjang shutdown shutdown min h spasi 0 pilihan yang kedua pilihan yang ketiga power off iya mematikan pak apakah kalau dirinu saya kalau mematikan pakai sudo pakai kalau di komputer nggak pakai khusus di saya bisa nggak ini pak bisa kita coba ya sudo tamatiin setelah 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 seperti ini jika ada yang masih belum paham silahkan tanya nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati